Dalam kurun waktu bulan September dan Oktober 2020, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah beserta jajarannya berhasil melakukan penindakan narkotika jenis sabu seberat 8.492 kg. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Abdul Rahman Baso jika pihaknya terus memerangi peredaran narkotika di wilayah kerjanya. Bahkan dalam kurun waktu dua bulan terakhir, aparat berhasil menindak sebanyak 8,4 lebih kilogram narkotika jenis sabu. Selain sabu, turut pula disita 107 butir ekstasi dan 641 butir tremadol. Dari kasus narkotika yang ditindak ini, ada sebanyak 115 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, pihak Direkturat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah baru saja melakukan penangkapan terhadap dua orang pengedar jaringan antar pulau yang ingin memasukkan narkoba jenis sabu ke Kota Palu. Tersangka berlebih 115 orang tersangka, ini selain proses semua. Kemudian jumlah barang bukti jenis sabu, 8,492,25 kg. Itu termasuk yang 7 kg tadi. Kemudian ekstasi, 107 butir. Kemudian tremadol, 641. Itu selama dua bulan yang kita lakukan. Diketahui jumlah barang bukti yang berhasil diamankan dari dua pengedar asal Binjai Sumatera Utara tersebut sebanyak 7,3 kg. Rian Saputra, kontributor TVRI Sulawesi Tengah.